selamat menikmati tidak memposting video terbaru hari ini kita coba memposting ulang memposting video terbaru tentang aplikasi Excel untuk laporan keuangan agen LPG 12K di video-video sebelumnya teman-teman sudah lihat kita sudah posting beberapa fitur aplikasi Excel laporan keuangan mulai dari SPBU kemudian ada juga agen LPG 3K kemudian agen LPG kemudian pertasof kemudian ada perusahaan jasa jasa umum ada sewa alat berat kemudian ada juga laporan keuangan perusahaan kontraktor hari ini kita akan membahas tentang aplikasi Excel laporan keuangan perusahaan agen LPG 12K oke mari teman-teman langsung saja kita lihat untuk modul teman-teman bisa perhatikan modul yang kita sediakan ya modul yang kita sediakan pertama master master perkiraan ya teman-teman ya untuk accountnya kemudian jurnal umum untuk pencetan tantraksaksi kemudian buku besar maaf ini buku besar ini cuma satu ya teman-teman buku besar ya buku besar kemudian ada laporan kartu persediaan ya ataupun kartu stok pertama agen LPG ya eh pertama refill stok refill 12K kemudian stok refill 12K yang breadgasnya kemudian yang 5K breadgas stok yang 50K dan juga stok tabungnya kemudian nah teman-teman kita juga menyediakan laporan laba rugi ya laporan laba rugi bulanan laporan laba rugi tahunan neraca laporan perubahan modal berserta daftar aset ya jadi tampilannya seperti ini sama dengan fitur-fitur sama dengan fitur agen LPG yang 23K ya teman-teman lebih kurang kemudian ini jurnal umum untuk pencetan tantraksi kemudian ini untuk perhitungan VPN nya kemudian ini buku besar ya seperti ini tampilannya teman-teman ya ini buku besar ya kemudian kartu stok ya teman-teman bisa perhatikan kemudian ini kartu stok kita langsung buat 4 ya teman-teman ya kemudian laba rugi bulanan seperti ini ya kemudian laba rugi tahunan ya kemudian laporan neraca ya ini neraca lajur kemudian laporan neracanya ini laporan neracanya oke oke kita coba teman-teman buat beberapa jurnal ya teman-teman ya untuk memastikan apakah aplikasi ini benar sudah link dari jurnal umum sampai dengan laporan keunggungannya oke teman-teman bisa perhatikan ini contoh yang saya buat ini ada 2 transaksi ya 4 transaksi 2 transaksi penjualan pembelian dan 2 transaksi penjualannya oke karena ini kita contohkan bulan Januari saya buat contoh untuk bulan Februari kita buat contoh bulan Februari teman-teman ya kenapa Februari supaya nanti teman-teman bisa melihat laporan laba rugi per bulannya oke kita contohkan ya misalnya kita mencatat jurnal pembelian ya pembelian LPG ya refill 12 kg sebanyak 124 tabung ya oke ini deskripsi ya transaksinya kemudian teman-teman bisa perhatikan ya teman-teman kemudian kita catat transaksinya pertama pembelian ya pembelian teman-teman sudah tahu akun yang kita pilih berarti ini persediaan ya persediaan ya kemudian apalagi teman-teman disini ada PPN masukan ya kemudian ada lagi PPH ya PPH 22 final kemudian berikutnya cash bank kita ya yang keluar ya teman-teman ya misalnya cash bank mandiri oke seperti ini untuk nilai saya ada contoh transaksi ini teman-teman ini misalnya kita beli yang 124 ini berarti DPP nya 14.550 kita copy kan aja ya teman-temannya biar cepat ya oke kemudian berikutnya PPN nya berapa ini PPN yang masih contoh 10% ya teman-teman bisa sesuaikan nilainya kalau 11% dihitung 11% kemudian PPH 22 teman-teman PPH 22 nya oke kemudian baru di posisi kredit uang kita yang keluar ya yang di debit di bank ya kalau di bank kita lihat posisinya debit oke di posisi kredit nya ya teman-teman bank kita keluar oke teman-teman bisa lihat kemudian di posisi akun persediaan kita beli nama barangnya teman-teman ya baru di posisi quantity in nya di kolom N kita masukkan quantity pembeliannya 124 tabung oke coba kita lihat teman-teman kartu stoknya kita lihat di atas di baris di jurnal umum ini baris paling atas teman-teman bisa perhatikan kita ada buat link ke laporan tapi cuman gak kesemua laporan kita buat karena nanti terlalu penuh ya kita klik aja teman-teman nah ini pembelian yang berusaha kita catat pembelian LPG refill ya ya refill 124 tabung ya kemudian teman-teman tadi dilihat kartu stoknya ya stok barang kita masuk ya teman-teman kemudian berikutnya tanggal 2 misalnya teman-teman ya misalnya tanggal 2 tanggal 2 kita mencatat penjualan ya kita catat penjualan misalnya penjualan LPG ya refillnya 12 kg sebanyak 50 tabung misalnya oke seperti ini oke kita lihat harganya ya harganya 135 ini di buat oke disini jurnalnya berarti kalau penjualannya cash berarti teman-teman catat cash ya kalau di transfer ke bank buangnya teman-teman pilih bank oke baru kemudian akun penjualannya kemudian teman-teman apalagi akun PPN keluaran ya oke jadi disini di posisi penjualan kita pilih nama barangnya LPG 12 kg baru kita masukkan quantity outnya ataupun quantity keluarnya 50 disini harganya 135 kali 12 eh kali 50 tabung ya teman-teman ya kemudian pajaknya kali 10% kemudian uang yang kita terima uang yang kita terima ya nilai PPN keluaran penjualan ditambah PPN keluarannya oke teman-teman jadi disini ya kita hanya mencatat jurnal umum teman-teman ya dari jurnal umum ini laporan akan otomatis ya mari kita cek untuk laporan laba ruginya ini di atas kita ada link ke laporan laba rugi kita cek ini januari yang contoh kita buat tadi ya teman-teman januari penjualan 200 kita lihat beberapa harinya oke ini kita contohkan 50 tabung ya laporan laba ruginya laba rugi kotornya 880 ribu sementara di januari tadi labanya 3.523.000 ya berikut kita contohkan teman-teman kita contohkan biaya ya misalnya misalnya di tanggal 1 ini ada pengisian BBM truk ya pembelian BBM truk LPG ya pengangkutan ya teman-teman ya misalnya kita isi 500 ribu misalnya oke RP 500 ribu misalnya jadi disini teman-teman untuk akunnya teman-teman tinggal ketik aja langsung BBM ya biaya BBM kendaraan lawannya apa teman-teman kas ya kas kita berkurang nilainya 500 ribu seperti ini ya teman-teman bisa perhatikan ya untuk pencatatannya ya ketika biaya pencatatan beban teman-teman tidak perlu mencatat nama barang ya nama barang ya itu hanya kita catat ketika transaksi pembelian dan penjualan ya oke seperti itu kemudian ada lagi misalnya kita ada bayar insentif sopir bayar insentif sopir misalnya oke ini misalnya apa kita buat teman-teman gaji ataupun sopir ada gak ya ini ada insentif sopir dan kernet ya kas ya misalnya kita bayar insentif sopir dan kernetnya misalnya 400 ribu oke ya kita catat lagi teman-teman penjualannya biar banyak ya kita catat lagi berikutnya kita jual misalnya 75 tabung ya oke kita gini jurnalnya apa seperti yang tadi penjualan uang kita bertambah penjualan di posisi kredit kemudian PPN keluaran di posisi kredit di posisi penjualan kita pilih nama account kita pilih nama barang ya kemudian kita masukkan kuantiti keluarnya ya baru kita hitung nilainya ya kita hitung nilainya eh 75 ya kali 135 35 ribu ya kemudian eh ini kali 10% ya kemudian eh 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 kemudian ya dari sini teman-teman bisa perhatikan setelah kita mencatat pembelian ya penjualan ini otomatis laporan keuangannya ya akan bisa teman-teman lihat oke kita lihat laporan laba rugi bulanannya tadi ya untuk Februari tadi penjualannya 50 tambah 75 175 ya kemudian dikurangin harga pokok jadi laba kotornya 2 juta 200 ribu ya kita lihat yang Januari tadi 3 juta ya penjualannya 200 tabung ya ini Februari Februari tadi ada kita buat biaya ya biaya biaya sopir 400 BBM kendaraan 500 ribu oke disini saya menjadikan juga modul untuk filter teman-teman ya kita filter untuk account yang ada aja jadi teman-teman bisa lihat kita bisa print ya kita bisa print posisinya seperti ini teman-teman ya untuk transaksi yang yang ada jadi saya contohkan seperti ini ya tampilannya seperti ini teman-teman jadi ini laporannya sudah otomatis jadi sudah sangat gampang oke teman-teman saya rasa itu aja jadi teman-teman bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi laporan keuangan ini ya bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi laporan keuangan ini silahkan hubungin admin klik distribusi di bawah ya chat admin ya teman-teman ya ataupun klik link di profil kami oke sekian terima kasih semoga bermanfaat dan tunggu video-video berikutnya dari kami thanks for watching see you next time